Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu masih Mengenai sidang Habib Rizik Siap siang tadi teman-teman Dimana terjadi Debat antara Habib Rizik Dengan jaksa penuntut umum Sebenarnya ini adalah Berawal ketika Habib Rizik Bertanya kepada K. Satpol PP DKI Jakarta Pak Arifin Mengenai protokol kesehatan Mengenai prokes Siapa-siapa yang melanggar prokes Di petamburan Dan ternyata dijawab dengan bagus oleh Pihak Pak Arifin Selaku K. Satpol PP Karena Satpol PP kemarin itu Datang ke petamburan Seusai kegiatan Habib Rizik Siap di sana Dan dianggap kegiatan itu Melanggar prokes Sehingga Habib Rizik Dikenai denda 50 juta rupiah Dan itu sudah dibayar Dan sementara teman-teman Ada beberapa pihak yang juga Melanggar prokes Ini juga ditintak Dengan sanksi administratif Yaitu dengan Di denda Semua sudah selesai Masalahnya yang belum selesai Adalah di Habib Rizik Selain Habib Rizik Ini didenda 50 juta Ini ada tambahan lagi Yaitu pidana Yang menyebabkan Habib Rizik Ini di penjara Nah inilah yang Menimbulkan pertanyaan Kenapa Habib Rizik Di penjara Sementara yang lain Ini tidak di penjara Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan lagi Terkait debat dari siang Teman-teman Antara pihak Habib Rizik Dan pihak Jaksa penutut umum Kita baca beritanya Di kumparan teman-teman Habib Rizik kesal Jaksa Sela pertanyaannya Mungkin takut Rahasianya terbongkar Ini adalah pernyataan Yang disampaikan Oleh Habib Rizik Jadi ketika Habib Rizik ini Bertanya kepada Kasat Pol PP Ini disela Di interupsi Karena Jaksa Merasa keberatan Atas penggiringan Saksi oleh Habib Rizik siap Dan ini Adalah kecerdasan Dari Habib Rizik Yang bisa mengorek Keterangan Dari saksi Padahal saksi ini Dihadirkan oleh Jaksa penut umum Yang seharusnya Saksi ini adalah Membela Dari Jaksa Tetapi Pada akhirnya Ternyata Habib Rizik Mampu mengorek Mencecar pertanyaan Dari saksi ini Dan menguntungkan Pia Habib Rizik siap Perdebatan panas Antara Habib Rizik siap Dengan Jaksa Penutut umum JPU Terjadi di ruangan Sidang pengadilan negeri Jakarta Timur Perdebatan tersebut Terjadi saat Habib Rizik bertanya Kepada saksi Kasus kerumunan Di Petamburan Habib Rizik kesal Lantaran pertanyaannya Kepada saksi Dipotong oleh Jaksa Ia pun Menyatakan Bahwa Kemungkinan Jaksa Takut rahasianya Terpongkar oleh Pertanyaan-pertanyaan Yang Habib Rizik Lontarkan Kepada saksi Saat itu Habib Rizik Tengah Mengajukan Pertanyaan Kepada Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin Namun Jaksa Menyelah Pertanyaan Karena menganggap Habib Rizik Sudah Mengarahkan Kesaksian Jadi Mengarahkan Kesaksian Supaya Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang sesuai Dengan Yang dimaksud Oleh Habib Rizik Sihab Ternyata Benar Saja Teman-teman Ketika Ada Pertanyaan Dari Habib Rizik Misalkan Di Petambuhan Kemarin Selain Habib Rizik Siapa Saja Yang Melanggar Prokes Ternyata Ada 36 Orang Yang Melanggar Prokes Dan Ini Sudah Didenda Oleh Pemda DKI Jakarta Jadi Didenda Ada Saksi Administrasi Mungkin Karena Jaksa Takut Rahasianya Terpongkar Anda Anda Takut Kebongkar Bagaimana Anda Mengkriminalisasikan Melod Nabi Tolong Cabut Itu Kata-kata Mengarahkan Saya Tidak Takut Anda Semua Takut Kata Habib Rizik Dengan Nada Tinggi Pada Kamis 22 April 2021 Diam Kau Kata Habib Rizik Siap Luar Biasa Keberanian Habib Rizik Siap Yang Mampu Mendebat Bia Jaksa Yang Menyela Pertanyaannya Ketika Habib Rizik Berbicara Kepada Saksi Satpol BP Itu Teman-teman Dalam Perdebatan Itu Baik Suara Jaksa Maupun Habib Rizik Sama-sama Meninggi Hakim Mencoba Menengai Dengan Berharap Tak ada Keributan Di Pengadilan Namun Namun Jaksa 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 Kembali Melontarkan Pernyataan Yang Menyulut Habib Rizik Saya Ingin Cara-cara Berhadap Di Pengadilan Kata Jaksa Hal Itu Ditimpali Dengan Habib Rizik Yang Berbicara Lantang Anda Yang Tidak Punya Adab Kata Habib Rizik Sambil Berdiri Menunjuk Jaksa Hakim Kemudian Kembali Mencoba Menenangkan Suasana Panas Di Ruang Persidangan Jangan Tutunjuk Kata Hakim Saya Rasa Jaksa Cukup Biarkan Saya Bertanya Lagi Terima Kasih Majah Hakim Kata Habib Rizik Dari Situ Habib Rizik Kembali Melontarkan Sejumlah Pertanyaan Kepada Saksi Arifin Jadi Sebenarnya Ini Waktunya Habib Rizik Bertanya Kepada Saksi Untuk Mengorek Keterangan Untuk Mengorek Kesaksian Dari Saksi Itu Terkait Kerumunan Di Petampuran Jadi Ini Adalah Hak Dari Prisik Untuk Mencari Data Data Terkait Kasus Kerumunan Di Petampuran Yang Dalam Medi Saksinya Adalah Kasap Pol PP Nah Ketika Berbicara Itu Akhirnya Diselah Oleh Pihak Jaksa Yang Merasa Keberatan Atas Pertanyaan Pertanyaan Yang Diajukan Dari Prisik Kepada Saksi Karena Ini Dianggap Pengarahan Pihak AP Prisik Siap Ini Jaksa Merasa Keberatan Kemudian Kita Baca Berikutnya Teman-teman Makasih Kepada Pak Arifin Terima kasih Pak Arifin Tadi sudah Menjawab Dengan Jujur Jadi Pertanyaan Terakhir Buat Pak Arifin Saya lagi Saya hanya Ingin Menegaskan Bahwa Selama Ini Pelanggaran Prokes Yang Terjadi Di Ibu Kota Jakarta Berdasarkan Pergub Yang Ada Mereka Semua Ditintak Dengan Sanksi Administratif Ada Yang Berupa Penutupan Ada Yang Berupa Denda Begitu Kan Dan Termasuk Saya Dan Panitia Juga Diberikan Sanksi Denda Sebesar 50 Juta Dan Itu Sudah Dibayar Sudah Selesai Artinya Karena Itu Saya Mohon Kepada Pak Arifin Walaupun Anda Kasat POPP Sudah Melaksanakan Prosedur Sudah Bagus Tapi Akhirnya Terpaksa Anda Harus Hadir Di Sidang Ini Tapi Perlu Anda Tahu Bukan Saya Yang Menghadirkan Disini Tapi Jaksa Penuntut Umum Yang Menghadirkan Anda Disini Tapi JPU Karena Pelanggaran Prokes Di Petamburan Dikriminalisasikan Terima Kasih Pak Arifin Kata Habib Rizik Siap Pernyataan Habib Rizik Itu Kembali Ditanggapi Oleh Jaksa Yang Mencoba Memotong Sesi Pertanyaan Namun Habib Rizik Mencoba Pertahan Agar Jaksa Selesai Dengan Pak Arifin Saya Sudah Selesai Dengan Pak Arifin Kata Habib Rizik Siap Ternyata JPU Mempermasalahkan Soal Diksi Kriminalisasi Yang Keluar Dari Habib Rizik Jaksa Tak Terima Kata Tersebut Disematkan Dalam Perkara Kerumunan Di Petamburan Kenapa Keluar Kata Kriminalisasi Tanya Jaksa Bernada Tinggi Memang Ini Kriminalisasi Soal Nanti Ada Kriminalisasi Atau Tidak Nanti Majlis Hakim Memutuskan Di Akhir Ini Kan Pendapat Terdakwa Ada Pendapat Jaksa Jawab Habib Rizik Anda Orang Tua Anda Jaksa Kami Hormati Kalau Anda Tidak Potong Saya Hormati Sambung Habib Rizik Kita Sama-sama Menghormati Timpal Jaksa Atas Depat Tersebut Hakim Pun Kembali Menengai Kedua Belabia Hingga Kemudian Habib Rizik Melanjutkan Pertanyaan Kepada Saksi Yang Lain Dalam Kasusnya Habib Rizik Didakwa Terkait Kerumunan Petamburan Dan Megamendung Perkara Petamburan Terkait Acara Menurut Nabi Dan Peninggan Putri Habib Rizik Yang Menimbulkan Kerumunan Nah Itu Teman-teman Debat Yang Cukup Tinggi Antara Habib Rizik Dengan Jaksa Awalnya Ketika Habib Rizik Ini Dipotong Pembicaraan Karena Ini Disela Oleh Pihak Jaksa Maka Terjadilah Debat Antara Habib Rizik Dan Pihak Jaksa Penutut Umum Nah Teman-teman Terkait Sidang Hari Ini Memang Cukup Menarik Dimana Habib Rizik Mampu Mengorek Keterangan Mampu Mencecar Mampu Menggali Data Dari Pihak Saksi Padahal Saksi Ini Dihadirkan Oleh Jaksa Penutut Umum Yang Seharusnya Menguntungkan Jaksa Penut Umum Tetapi Ternyata Habib Rizik Mampu Mengorek Keterangan Sehingga Menguntungkan Pihak Habib Rizik Ini Adalah Sebuah Kecerdasan Sebuah Kecakapan Sebuah Kemampuan Habib Rizik Yang Mampu Mengorek Keterangan Dari Para Saksi Sehingga Apa Yang Disampaikan Oleh Saksi Ini Justru Menguntungkan Pihak Habib Rizik Siap Dan Perlu Kita Garisbawai Bahwa Kasatpol PP Itu Jujur Terkait Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Habib Rizik Siap Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Sub indo by broth3rmax